Park Hang Seo angkat topi untuk kehebatan Timnas Indonesia yang kembali mampu kalahkan Vietnam. Mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang Seo angkat topi untuk Timnas Indonesia usai sukses kalahkan Vietnam dengan skor 1-0 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia mengakui kehebatan Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Hang Seo mengaku sudah memprediksi Vietnam akan kesulitan menghadapi Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda berhasil mengantisipasi seluruh upaya serangan dari The Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Kita tahu bahwa Indonesia yang sekarang lebih berbahaya, Indonesia sekarang diisi pemain hebat, dan yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan, kata Park Hang Seo usai pertandingan selesai. Meski demikian, Park Hang Seo mengklaim Vietnam mampu mengontrol laga pada babak pertama. Namun, mantan pelatih Vietnam itu menyesalkan Vietnam kesulitan untuk mencetak gol. Di babak pertama main bagus, mengontrol laga, dan Indonesia tidak memiliki peluang untuk menyerang, dan Vietnam berada di posisi yang bagus. Dan juga bisa menerapkan transisi dengan bagus, tapi tak bisa mencetak gol, tutur pelatih berusia 66 tahun tersebut. Legenda Timnas Indonesia, Ismet Sofian mengapresiasi debut Jai Idzes di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Ismet Sofian menyebut pemain Indonesia itu tampil sangat bagus. Pemain baru Timnas Indonesia, Jai Idzes sangat baik saat menghadapi para pemain dari Vietnam, kata Ismet Sofian. Jai terlihat sangat bagus. Dia juga baru datang sehingga namun permainannya seperti senior di Timnas, sambungnya. Permainan kelas Eropa telah dimainkan oleh Jai, semoga para pemain kita, lokal, bisa mengikuti dan mempelajari permainan sepertinya, tegas mantan back Timnas Indonesia tersebut. Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmanguen mengaku siap bermain di posisi manapun. Ia menilai pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong tahu posisi apa yang terbaik baginya, sehingga jika nantinya ia dipasang sebagai striker, maka Ragnar mengaku siap. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan kekuatan dengan resminya Ragnar Oratmanguen menjadi warga negara Indonesia, WNI. Posisi utama Ragnar selama ini merupakan winger kiri, tapi juga bisa menjadi gelandang serang saat membela Fortuna Sitar. Sementara Timnas Indonesia lebih banyak menaturalisasi pemain yang berposisi pemain bertahan. Sedangkan, Ragnar Oratmanguen merupakan pemain naturalisasi berposisi lini depan terbaru, setelah Rafael Struik. Ragnar Oratmanguen pun bisa bermain di posisi gelandang serang, striker dan winger kiri. Hal tersebut pun membuat Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mendapatkan gol di setiap laganya. Sementara Ragnar Oratmanguen mengaku tak peduli bermain di posisi manapun, karena yang menentukannya adalah pelatih. Namun, ia berharap bisa membantu tim mendapatkan hasil bagus saat diberikan kesempatan bermain. Pelatih yang menentukan di mana kita ditempatkan dan pelatih juga yang tahu apa yang terbaik untuk tim, jadi bagi saya tak ada masalah untuk bermain sebagai striker. Saya hanya berharap bisa membantu tim, kata Ragnar Oratmanguen di Jakarta, Kamis, 21 Maret 2024. Pemain berusia 26 tahun itu pun mengaku suka bermain di posisi nomor 10. Kendati demikian, Ragnar Oratmanguen pun tak mempermasalahkan ditempatkan di posisi mana karena yang terpenting bisa bermain bagus. Saya suka bermain di posisi 10, tapi juga main di sayap kiri, mungkin agak ke dalam sebagai secon striker. Bagi saya tidak ada masalah di mana posisinya selama bisa bermain bagus sebagai tim dan tahu apa yang harus dilakukan saat memegang bola, maka posisi di atas kertas tidak ada masalah, jelasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, buka suara soal sosok kapten Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya, dua pemain yang kerap diandalkan jadi kapten Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam, absen di laga kontra Vietnam. Iya, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024, pukul 20.30 WIB. Laga ini merupakan match day ketiga laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jelang laga tersebut, sosok kapten Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen karena akumulasi kartu. Sementara Jordi Amat yang merupakan wakil kapten juga harus absen lantaran cedera. Shin Taeyong pun tidak membocorkan soal sosok kapten Timnas Indonesia untuk laga besok. Meskipun, muncul spekulasi kalau Sandy Walsh yang akan menjadi kapten lantaran menghadiri sesi konferensi pers jelang laga esok. Soal kapten, kalian bisa lihat sendiri besok di lapangan, ujar Shin Taeyong dalam konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Rabu, 20 Maret 2024. Asnawi tentu adalah pemimpin dalam tim, tapi untuk kapten di pertandingan besok, belum kami putuskan. Jadi, apakah Sandy kaptennya atau tidak, kami belum tahu, lanjutnya. Sementara itu, Shin Taeyong menyatakan telah mempersiapkan Timnas Indonesia dengan sangat baik jelang lawan Vietnam. Ahli strategi asal Korea Selatan itu tetap yakin dengan kedalaman skuadnya saat ini kendati ada beberapa pemain yang harus absen seperti Jordi, Asnawi, Elkan Baggot, dan Yance Sayuri. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri melawan Vietnam besok. Memang, ada beberapa pemain cedera yang tidak bisa bergabung ke Timnas, jelas Shin Taeyong. Akan tetapi, pemain-pemain yang ada di sini sudah bekerja keras, dan saya percaya pada mereka. Pasti kami bisa menunjukkan yang terbaik untuk pertandingan besok, lanjutnya. Pelatih Vietnam, Hilip Trousier menyoroti perkataan pemain baru Timnas Indonesia, Nathan Choi Aon jelang bentrok melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut pelatih Vietnam, Nathan telah mengeluarkan pernyataan perang lantaran menyebut level Timnas Indonesia berada di atas Golden Star Warriors, julukan Timnas Vietnam. Nathan mengatakan hal tersebut jelang Timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut merupakan matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia memang tengah diunggulkan ketimbang Vietnam. Selain akan bermain di hadapan pendukung sendiri, Timnas Indonesia diprediksi bisa menang karena pada pertemuan sebelumnya mereka... ... 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